Episode 82 Istri Dadakan Tuan Muda Angkasa mengendarai mobilnya seorang diri, dia menepikan roda empat tersebut di sebuah pemakaman di mana istri tercintanya dikubur di bawah tumpukan tanah. Air mata duka dan rasa rindu mengiringi setiap langkahnya, sampai ia berhenti di titik terberat di tempat itu. Keranjang bunga yang dibawahnya diletakkan di bawah selaras dengan tubuhnya yang terhempas di samping makam tersebut. Air mata bagai kristal tak kunjung mengering, saat ditatapnya lagi nisan yang bertuliskan nama Sekar Cahaya di sana. Kehancuran itu, sudah membuatnya lupa diri. Apalagi ia sangat menyesal telah berhasil dibohongi wanita lain yang sama sekali tidak berhak menggantikan posisi Sekar. Sekar, maafkan aku. Aku telah melakukan-melakukan kesalahan besar dengan menganggap dia sebagai dirimu. Angkasa meremas tanah itu sambil memeluknya erat-erat. Tak mampu mengendalikan rasa yang tidak menentu di hatinya. Sayang, apakah kamu marah? Kenapa tidak menjawab? Kumohon temui aku sekali saja. Aku janji tidak akan menangis lagi. Angkasa terus terisak-isak, ia juga menciumi nisan itu berulang-ulang. Di sebuah taman yang begitu indah, angkasa menikmati sebuah panorama hujan gerimis. Ada pelangi mempesona membentang membentuk cekung di langit. Saat asyik, memanjakan bola matanya. Seorang gadis bakbidadari berbaju putih datang menghampirinya. Ia menebarkan senyum bahagia yang menghiasi sudut bibirnya. Melihat itu, angkasa sangat bahagia. Sebab dia telah dipertemukan dengan sang pujaan hatinya. Sayang, kamu dari mana saja. Aku sangat merindukanmu. Gadis itu tersipu, lah mencubit gemas perut angkasa. Tubuhnya sangat wangi dan wajahnya bening bagai salju. Au, sakit. Angkasa meringis dan gadis malah menertawakannya. Angkasa semakin berbunga-bunga, lekas ia melingkarkan kedua tangannya di pinggang gadis cantik yang dikelilingi cahaya tersebut. Dari dulu, kamu selalu mampu membuat aku tertawa, sayang. Kamu juga sweetie, berjanjilah. Kamu harus bisa bahagia tanpa ada aku. Angkasa mengernyit, ia tidak suka perkataan sekar. Dari dulu, ia tidak pernah berpaling dari gadis di depannya. Maksudmu, karena kita tidak bisa selalu bersama, sweetie. Takdir sudah menentukan jodohmu. Aku tidak menderita, bahkan aku sangat senang di sini, jika aku bisa melihatmu bahagia di sana. Tidak, sekar. Aku hanya akan bahagia jika itu bersamamu. Angkasa berkaca-kaca, tidak rela rasanya kalau sampai sekar menjauhinya. Gadis itu tersenyum. Kamu belum dewasa. Celotehnya, seakan mengejek. Kenapa? Karena kamu tidak bisa membiarkan aku bahagia di sini. Kamu sengaja ya, mengungkung aku agar aku tidak tenang di tempatku. Sekar mengurai pelukan dan menangis. Angkasa memeluknya dari belakang. Mana mungkin aku tega membiarkanmu sengsara, sayang. Benarkah? Gadis itu menoleh ke arah angkasa, dan pemuda itu mendaratkan ciumannya. Tentu saja, kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Sekar kembali memutar tubuhnya masuk dalam pelukan angkasa. Kalau begitu berjanjilah. Gadis itu menatap dengan penuh permohonan. Dia menatap binar bening di depannya tanpa pernah melepas senyum. Aku akan melakukan apapun keinginanmu. Angkasa tidak sadar dengan apa yang diucapkannya. Sekar tersenyum lagi, kali ini lebih bebas lepas sebelumnya. Ada kehidupan lain, yang akan segera menantikan dirimu, Sweetie, dan disanalah kamu akan menemukan kebahagiaanmu yang sebenarnya. Angkasa belum paham, ia menggelengkan kepalanya bersamaan dengan tubuh Sekar yang seolah tertarik mundur. Sekar, kamu mau ke mana? Di tempat yang abadi, Sweetie, aku akan menagi janjimu jika dirimu masih saja meratapi kepergianku. Tidak, itu tidak mungkin. Aku mohon jangan tinggalkan aku Sekar. Angkasa berlutut berharap gadis itu kembali. Kumohon lepaskan aku, mereka membutuhkanmu, tukas gadis itu lagi. Angkasa mendongak memperhatikan tubuh yang tiba-tiba memudar di depannya. Mereka? Mereka siapa? Apa yang kamu maksud? Tanyanya, butuh kejelasan. Kau akan mengetahuinya nanti. Jawaban itu terdengar sayup sampai akhirnya tubuh gadis cantik tersebut benar-benar menghilang. Tidak, Sekar. Jangan pergi, ku mohon kembalilah. Angkasa berdiri dan terus berlari meneriaki gadis itu tapi sayangnya tidak ada jawaban lagi. Hujan gerimis jatuh menetes tepat di pipi angkasa, yang entah sejak kapan terlelap di tempat itu. Sekar. Teriaknya saat tersadar. Pemuda itu kembali mengamati makam tersebut, lalu segera menaburi bunga dan membacakan sepenggal doa. Setelah itu dengan berat hati, angkasa melangkah meninggalkan tempat itu. Ia sendiri tidak tahu mimpi barusan membuat perasaannya menjadi tenang. Tepat di ambang pintu mobil angkasa menoleh lagi, dan tersenyum. Ia berharap Sekar benar-benar sudah bahagia seperti yang dikatakan. Dengan begitu ia juga akan memulai hidup yang baru. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh lintang yang sudah sejak pagi datang di rumah itu. Pagi, angkasa, sapanya, dari depan pintu. Tumben pagi-pagi sudah ada di sini. Kau terlalu rajin jika mau mengurus pengajian dinda. Bukankah dia juga tidak penting untukmu? Angkasa berbicara sesukanya, ya dasarnya saja, ia tidak terlalu menyukai dokter tersebut. Dokter lintang menanggapinya dengan santai. La mendekat dan memeluk pundak angkasa. Kamu ketinggalan info, ujarnya, menoleh ke arah Pak Dewok dan Bu Arumi di belakang mereka. Keduanya tersenyum. Info apa? Angkasa rupanya sangat penasaran. Pak Dewok melangkah mendekat dan memeluk angkasa. Kamu harus tahu, nak, kalau dokter lintang ini adalah kakak kandungmu. Apa? Angkasa terkejut dan menoleh ke arah dokter lintang. Kok bisa, Pak? Mungkin reaksimu sama denganku, Angkasa? Aku tidak percaya jika kalian adalah keluarga yang aku cari. Jadi kamu pernah terikat hubungan bersama sepupu sendiri. Angkasa menertawainya. Dasar kau. Sudah pandai mengejek rupanya. Benar kata pepatah, dunia ini tak selebar daun talas. Ungkapan yang agak mustahil tapi begitulah bunyinya. Yah, tidak masalah lah. Daripada menikah dengan orang gila, kata dokter lintang, membela diri. Baiklah, kak. Aku rasa hari ini aku harus belajar memanggilmu dengan itu. Tidak masalah, yang penting jangan monyet aja ya. Keluarga itu tertawa lepas, pelangi dan kedua bocah kecil yang baru saja bermain. Keluar. Ia ikut bahagia melihat keluarga tersebut telah menjadi keluarga seutuhnya. Selesai mengobrol, Angkasa masuk ke dalam kamar untuk merebahkan diri. Otaknya masih terngiang-ngiang soal ucapan sekar dalam mimpinya tadi. Mereka. Siapa yang sekar maksud? Angkasa terlihat gelisah. Ia berjalan ke arah meja untuk mengambil sesuatu. Disanalah muncul bayangan akan sosok bulan waktu. Gadis itu panik mencari sebuah ballpoint motif batik yang ditanyainnya. Angkasa berusaha mengabaikan, karena rasanya itu tidaklah penting. Ia beralih ke sofa dan membuka laptopnya. Baru saja memegang ballpoint benda itu terjatuh. Angkasa menunduk mengambilnya, ia teringat lagi pernah melihat kaki bulan menggantung di bawah ranjang. Astaga, ada apa denganku? Angkasa membenarkan posisinya. Namun rasa tidak nyaman kembali membuatnya menatap ke arah ranjang. Sama seperti tadi, ia melihat bulan sedang terlelap di sana. Angkasa tidak bisa bekerja, bayangan gadis tersebut menjelma di dalam otaknya dan itu benar-benar merusak konsentrasinya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.